Intro Shalom saudara-saudara Saya kebetulan hari ini mendadak Saya mendapat tugas untuk menyampaikan Tapi saya juga percaya, saya juga berdoa Mungkin memang ini adalah bagian saya Dan saya mau melengkapi Apa yang sebenarnya juga hambanya Pak Petrus Sampaikan mengenai Amazing Grace Yang sejujurnya itu adalah sebuah anugerah Yang sangat luar biasa Dan bahkan kalau kita semakin memahami Bagian yang Tuhan kerjakan Buat kita itu memang porsinya sangat besar Tadi tiba-tiba Roh Kudus itu juga menyingkapkan kepada saya Ingat gak nak Bahwa sebenarnya otak manusia juga berfungsinya seberapa sih? Dan saya mencari memang Kalau ditulis menurut di Google Kira-kira 10% saudara 5-10% Pada waktu saya menangkap ini Saya semakin memahami saudara Bahwa sebenarnya anugerah Tuhan Atau Amazing Grace Itu adalah mungkin 90 bahkan 95% Itu adalah bagian yang Tuhan akan kerjakan Dalam hidup kita saudara Yang mungkin itu tidak bisa terselami Tidak bisa saudara-saudara lihat terlalu tinggi Tetapi jangan lupa saudara Amazing Grace itu juga ada bagian kita Nah ini saudara yang saya mau pas Karena saya menemukan termasuk apa yang saya lewati saudara Yang saya juga merasakan Ah Tuhan aku ini sudah berjalan dengan kos dimenakan Dalam Dan seolah-olah saudara Seperti Apa yang Tuhan pernah mimpikan dan rencanakan itu Jauh Dan bahkan itu tidak terjadi Tetapi saya baru memahami karena persoalannya disini Nah saya mau juga mengawali dengan sebuah mekanisme yang saudara dan saya harus pahami Bahwa bagaimana sebenarnya Tuhan itu nanti akan Apa ya Mengerjakan yang 95% itu Karena mungkin kita juga berkata Tuhan Aku kok belum lihat yang 95% itu Ya Dan saudara mungkin merindukan Aku rindu mengalami yang namanya Amazing Grace Tetapi bagaimana yang Amazing Grace yang 95% ini Bisa menjadi bagian Daripada saudara dan saya alami Saudara bisa buka Ya Ini judulnya saudara Saya lebih kuatkan karena saya yang melengkapi Bagian kita saudara Karena saya semakin memahami termasuk saya Melihat diri saya sendiri Menengok diri saya sendiri Ternyata ini persoalannya Bahwa saya tidak melakukan bagian Saya berpikir yang 5% Oh yaudah lah Kalau 5% berarti Santai Saya doa Wah lumayanlah 5% tak tinggal pelayanan aja Saya tidak paham Yang Tuhan mau Atas hidup saya Bagaimana juga dengan Saudara masing-masing Baik yang disini maupun yang streaming Saya juga mengucapkan shalom buat yang streaming Mari kita buka dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30 Kita mungkin yang sering membahas Ayat 28 Karena itu Amazing Grace Tapi kita lupa saudara Bahwa untuk mengalami Amazing Grace Kita harus mengerti dengan jelas mekanismenya Dan di ayat 29 Dan 30 Saya mau yuk kita bangkit berdiri bersama-sama Saya mau kita ucapkan bersama-sama Supaya nanti saudara Karena mengucap Nanti itu mulai nyantol di pikiran dan hati saudara Dua, tiga Sebab semua orang yang dipilihnya Dari semula Mereka juga ditentukannya Dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya iya Anaknya itu menjadi yang sulung Di antara banyak saudara Dan mereka yang ditentukannya Dari semula Mereka itu juga dipanggilnya Dan mereka yang dipanggilnya Mereka itu juga dibenarkannya Dan mereka yang dibenarkannya Mereka itu juga dimuliakannya Amin Saudara silahkan duduk Saudara kenapa saya kasih merah-merah itu saudara Karena terkadang kalau kita membaca Supaya kita benar-benar bisa melihat Dari sebuah kalimat itu Titik kunci itu yang mana Kita perlu mencerna saudara Dan kalau kita cerna dari dua ayat ini saja Saudara lihat sekali Dipilih Dan nanti saya mau bukakan dalam bahasa The Message Yang arti dipilih itu nanti jauh lebih tajam Ditentukan Ya saudara Ayat 30 Bahkan itu ditentukan apa saudara Untuk menjadi seru Saudara dan saya ini Pada waktu kita kenal Tuhan Kita itu dipindahkan Dari yang kita hidup di dalam dosa Dan mungkin kita menjadi anak-anak pendosa itu Saudara Saudara dan saya ini berubah Menjadi siapa saudara? Anak-anak itu Ayo katakan sama dirimu Aku ini anak-anak Tuhan Nah Tuhan ini mau Saudara Akan mengubah setiap saudara Dan saya Untuk kembali ke posisi itu Dan disini dikatakan apa saudara? Ditentukan 30 Dan bahkan dipanggil Saya percaya kalau kita dipanggil Diundang ya Saudara diundang sama Pak Petrus khusus Eh sini datang Lain gak saudara? Beda gak saudara? Beda Dan sebenarnya Tuhan itu mau personal sama kita Saudara Maka setiap panggilan Saya percaya setiap panggilan kita itu akan berbeda-beda Apalagi Tuhan itu berkata mengenai tubuh Kristus Berbeda Dan disini dikatakan pada waktu mereka dipanggil Saudara Maka mereka dibenarkan Sesuai dengan panggilan itu Dan pada waktu mereka dibenarkan Maka mereka dimuliakan Jadi ujungnya apa saudara? Kita digiring Ditentukan Dipilih Saudara Dan bahkan dipanggil Dibenarkan Ujungnya apa saudara? Saudara dan saya Akan mengalami kemuliaan Tuhan Benar Dan mungkin saudara berkata Kita berkata Kok aku belum mengalami? Nah ini yang harus kita paham Saudara Karena mungkin yang disini Kata-katanya cuma dipilih Ditentukan kok kayaknya kurang jelas Yuk lanjut Kita lihat dalam The Message Saudara Ini keren Ini saudara The Message di ayat yang pertamanya keren Saudara Dan disini sudah dikatakan apa saudara? God knew What he was doing from very beginning Tuhan sudah tahu dari mula Pada waktu Tuhan berjumpa Menjumpai saya Eh ayo Yohanes Waktu itu nama saya bukan Yohanes Berapa? Eh berapa? Bertobat Di titik awal Tuhan menemui saya Dan dia berkata Bertobat Di titik awal itu dia tahu Dari awal itu Apa Yang dia mau kerjakan Dalam hidup saya Yang terbaik Saudara Nah ini kita paham Nah ini kita paham gak Saudara Ini kita paham gak Kita paham bahwa Tuhan Sudah tahu Dari mula Bahwa dia nanti mau Skenariokan Yang terbaik Buat saudara Dan Saya Ucapkan saudara Tuhan tahu Skenario yang terbaik Dari mula Buat saya Buat saudara Dan disini dikatakan apa saudara? Dan dia memutuskan Dari Outset Dari sesuatu yang bukan dari dalam kita Saudara Sesuatu yang mungkin belum Ter apa ya Set up Ter set up Terbentuk Ter apa ya Terbangun Saudara ya Dan disini dikatakan To ship The life Of those Who love him Along The same line Tuhan mau bentuk Saudara Karena Tuhan tahu Dari mulanya Kita mau dijadikan Seperti apa Saudara Maka dia akan Giring Dia akan Skenario terus Dia akan sekolahin Dia akan izinkan persoalan Demi persoalan yang ada Dan ujungnya Apa saudara? Ujungnya untuk Akhirnya Menjadikan saudara Sesuai Disini dikatakan Apa saudara? To those Who love him Among The same Line Saudara As the life Of his Kita mau digiring Disamakan Yang Tuhan Dari awal Punya skenario Apa buat kita Kita mau digiring Kesana Saya merenungkan Dengan sebuah Kebenaran ini Wow Ini luar biasa Ini belum selesai Saudara Ini belum selesai Kenapa saya Sampai ambil Ayat 30 Karena ini Nyambung terus Saudara Dan disini Dikatakan Pada waktu Tuhan sudah Membuat sebuah Keputusan Apa Yang terhadap Yohanes Saudara Sebut Nama saudara Masing-masing Mau jadi apa Saudara Should like be Saudara Dan Dia berkata Follow it up By calling People Saudara By name Wow Ini saya baru ngerti Ternyata Nama ini Sangat penting Mari Hari-hari ini Kalau kita Mau In line Dengan Tuhan Mau Apa Seirama Dengan Tuhan Memastikan Bahwa Saudara Tuhan itu Suka Memanggil Nama Saudara Siapa Karena Ternyata Tuhan itu Very-very Profetic Saudara Jadi pada Waktu Tuhan Memanggil Nama Yohanes Dia Menetapkan Sesuatu Saudara Dia Menetapkan Sesuatu Ada Sesuatu Yang dia Memang Buat Dan Saya tahu Salah satu Kekuatan Yang Dimana Tuhan Taruh Di hati Saya Adalah Keintiman Karena Yang Yohanes Yang Sebenarnya Yang Dimunculkan Yang Utama Itu Bukan Yang Yohanes Membaptis Buat Saya Walaupun Itu Muncul Saudara Di saya Tetapi Yang Utama Itu Keintiman Tetapi Saya Baru Mengerti Saudara Karena Di dalam Keintiman Disitulah Rahasia Tuhan Terbuka Saudara Di dalam Keintiman Disitulah Rahasia Kerajaan Surga Terbuka Tuhan Menyampaikan Kepada Orang Dekatnya Nah Ini Sudara Nama Sudara Pasti Mulai Berdoa Bahkan Dari Mula Sudara Kalau Kita Memahamin Bahwa Tuhan Tahu Dari Mulanya Kita Tuhan Mau Jadikan Apa Pernah Kita Sudara Mulai Merenungkan Dan Mulai Menggumulkan Bahwa Saudara Dan Saya Punya Panggilan Yang Mana Karena Yang Dikenamakan Amazing Grace Ini Bisa Terjadi Itu Harus Harus Ini Dulu Kalau Kita Ini Tidak Paham Mengenai Rencana Tuhan Dalam Hidup Kita Ini Persoalan Dan Sudara Jangan Mungkin Merasa Wah Aku Sampai Hari Ini Tidak Ngerti Panggilanku Saya Kemarin Pulang Dari Satu Kota Kita Kumpul Dengan Pemimpin Di Jakarta Sana Dan Saudara Tau Pada Waktu Ada Dikumpulkan Juga Saya Bicara Mengenai Kingdom Business Dan Saya Menanyakan Karena Itu kan Kingdom Business Yaitu Bicara Sebetulnya Mengenai Dunia Sekuler Dunia Usaha Saya Tanya Siapa Yang Sudah Panggilannya Menjadi Raja Rajanya Tuhan Tidak Ada yang Angkat Tangan Sedikit Saudara Saya Kaget Tapi Ternyata Ini Memang Kenyataan Tapi Saya Mau Berkata Di Waktu Putaran Terakhir Ini Tidak Bisa Kita Tidak Akan Bisa Lihat Apa Apa Kalau Kita Sendiri Ternyata Tidak Paham What God Know From Very Beginning What He Was Going To Do With Us Apa Yang Tuhan Mau Kerjakan Buat Kita Apa Yang Tuhan Jadikan Buat Kita Ini Persoalan Bukan Hanya Saudara Saya Termasuk Maka Saya Percaya Melalui Pandemik Ini Kadang Tuhan Izinkan Banyak Hal Sebenarnya Kalau Kita Paham Harusnya Melalui Kegelapan Ini Mata Kita Akan Terbuka Untuk Mulai Masuk Di Panggilan Seperti Yang Tuhan Gendaki Dan Disini Dikatakan Apa Saudara He Set Them On A Solid Basis With Himself Tuhan Itu Mulai Menata Saudara Ya After Getting Them Establish Bahkan Tuhan Mulai Membangun Saudara Ya Menata Fondasi Mulai Membangun Kerangka Apa Yang Tuhan Mau Kerjakan Dalam Hidup Kita Dan Pada Waktu Apa Yang Tuhan Sudah Bangun Dan Tuhan Bangun Baik Fondasi Mau Kerangka Dalam Hidup Kita Sesuai Dengan Yang Ada Di Hatinya Tuhan Nah Ini Yang Luar Biasa Dan Disini Dikatakan Apa Saudara Koma He Stay With Them To The End Ini Amazing Grace Tuhan Akan Bersama Dengan Kita Saudara Sampai Akhir Bukan Cuman Tuhan Menunjukkan Eh Aku Sudah Tahu Skenario Dari Awal Yang Terbaik Buat Kamu Tetapi Tuhan Bahkan Akan Bersama Dengan Kita Apa Saudara Sampai Dan Dan Itu Belum Selesai Saudara Masih Dikasih Koma Ditambah Bonus Saudara Dan Disini Dikatakan Apa Saudara Gloriously Completing What He Had Began Saudara Tahu Artinya Apa Saudara Dengan Penuh Dengan Kemuliaan Tuhan Akan Munculkan Dan Jadikan Apa Yang Dia Sudah Mulai Atas Saudara Dan Saya Wow Ini Sebenarnya Luar Biasa Saya Pengen Saudara Renungkan Lanjut Saya Rindu Saudara Cerna Ini Itu Hatinya Tuhan Itu Amazing Grace Menurut Saya Tapi Ternyata Saudara Amazing Grace Kembali Lagi Intinya Karena Tuhan Yang Menentukan Tuhan Yang Menetapkan Tuhan Yang Sudah Mengetahui Dari Mula Ini Saya Menyimpulkan Dari Ayat Tadi Tuhan Yang Membentuk Tuhan Yang Memanggil Memberi Nama Yang Menetapkan Oh Yang Kau Yohanes Istri Saya Dia Punya Kekuatan Esther Ternyata Salah Satu Kekuatannya Dia Gigi Tekun Persisten Kalau Dia Sudah Punya Mau Persisten Tuhan Menata Fondasi Dan Membangun Maka Sekali lagi Saudara Kalau kita Mengerti Lanjut Dan Tuhan Menyertai Orang yang Sudah Dibangun Fondasi Dan Kerajaannya Itu Disertai Sampai Akhir Intinya Apa Saudara Akan Ada Tanda Tanda Nanti Kalau Tuhan Membawa Menggiring Saudara Dan Saya Dalam Sebuah Pekerjaan Atau Dalam Sebuah Pelayanan Atau Dalam Panggilan Apapun Karena Itu Yang Tuhan Memang Bangun Buat Saudara Dan Saya Dari Mula Dan Tuhan Akan Banyak Mengintervensi Yang Mungkin Yang Dinawakan Amazing Grace 90-95% Saudara Dia Akan Sertai Saudara Dan Dikatakan Sampai Kemuliaannya Terjadi Saudara Saudara Rindu Itu Saudara Saya Rindu Saya Termasuk Orang Yang Mudah Capek Bahkan Menjadi Seorang Kristen Kalau Saya Hanya Menjadi Orang Kristen Yang Biasa Saya Ngerenungkan Diri Saya Ya Tuhan Saya Ini Aneh Saya Dulu Kalau Dilatih Untuk Bermain Tenis Setiap Kali Saya Dan Akhirnya Saya Melatih Saya Bisa Melatih Sampai Di Level Tertentu Dan Saya Kalau Main Sama Yang Level Bawah Tidak Tertarik Saudara Saudara Saya Pun Sampai Hari Ini Saya Berumur Segini Hampir Setengah Abad Saya Ini Masih Basket Dan Memang Sejujurnya Saya Tertariknya Basket Itu Justru Hanya Sama Yang Jagonya Di Temanggung Walaupun Saya Mungkin Termasuk Ondel Ondel Saya Mungkin Kadang Kalau Sama Mereka Tingkat Kesitan Semuanya Sudah Jauh Pikirannya Pengen Begini Badannya Ketinggalan Dan Itu Saya Tapi Selama Mereka Menerima Saya Juga Berusaha Push Dengan Bagian Saya Untuk Saya Diterima Oleh Mereka Karena Saya Punya Kelebihan Dan Ya Puji Tuhan Kelebihannya Saya Bisa Shooting Ya Bagian Saya Itu Nanti Kalau Mereka Sudah Kebingungan Kita Cariin Posisi Buat Saya Saya Dibantuin Yang Tua Ini Cari Posisi Kamu Shoot Aja Aku Yang Muter Team Yang Lain Dan Itu Terjadi Sampai Hari Awalnya Tidak Mengerti Tuhan Kadang Juga Dalam Sebuah Pelayanan Tuhan Bawa Saya Kenapa Saya Setiap Kali Ada Kasus Kasus Yang Berat Kemarin Pandemik Ya Kan Saudara Sampai Hari Ini Mungkin Masih Tapi Mungkin Ketakutan Kita Sudah Berbeda Dari Awal Saya Yang Takut Akhirnya Saya Harus Mengelewati Dulu Sebuah Situasi Dan Akhirnya Tuhan Membuka Dan Ternyata Ada Solusinya Untuk Bisa Menghadapi Covid Dan Ujungnya Saya Bantu Banyak Orang Saya Ngerenungin Ada Banyak Kejadian Saya Diizinkan Bersama Dengan Pak Petrus Bulinda Dengan Beberapa Pendoa Pada Waktu Ada Bakar Bakar Di Temanggung Dan Bahkan Sejujurnya Saya Merasa Mengerikan Saya Ada Disitu Bahkan Pada Itu Pak Petrus Agung Berkata Tuhan Ngomong Setelah Dibakar Tiga Hari Harus Selesai Dan Ujungnya Saya Yang Harus Pegang Saya Mengerti Pada Waktu Saya Error Pada Waktu Saya Berkata Tuhan Kenapa Kok Selalu Di Tempat Ini Pada Waktu Kadang Kenapa Kok Gak Orang Lain Saya Mau Berkata Saudara Setiap Kita Punya Panggilan Masing Dan Sebenarnya Pada Waktu Tuhan Mau Percayakan Sesuatu Yang Besar Kadang Melalui Tanda Tandanya Kita Dikasih Selalu Bukan Yang Enak Kita Diberikan Selalu Kadang Yang Nanti Pada Waktu Mungkin Banyak Orang Tidak Bisa Ayo Tolong Kerjain Ayo Tolong Kerjain Saudara Saya Mau Berkata Bukan Karena Pemimpin Salah Apa Apa Pilih Kasih Bukan Karena Pemimpin Mungkin Mau Menyapi Perah Kita Enggak Mungkin Kalau Kita Error Kita Bisa Berpikirannya Begitu Nanti Kita Nyalain Siapa Saudara Tapi Nanti Padaktu Saudara Dan Saya Ngerti Panggilan Yang Sebenarnya Karena Memang Panggilan Yang Tuhan Mau Percayakan Kepada Kita Sesuatu Yang Besar Maka Jangan Kaget Kalau Sekolahan Sekolahan Atau Proses Proses Atau Persoalan Persoalan Yang Susah Menjadi Makanan Kita Nah Ini Pemahaman Pemahaman Seperti ini Saudara Dan Saya Harus Pahamin Jangan Sampai Saudara Dan Saya Menginginkan Saudara Oh Aku Pengen Yang Gampang Tetapi Reward Atau Berkatnya Besar Lu Kan 95% Tuhan Nah Nanti Dulu Saudara Ini Saudara Kalau Baca Yang Ini Saudara Kalau Disitu Dikatakan Bahwa Tuhan Sudah Mengetahui Dari Mula Berarti Dari Awal Pada Waktu Kita Ketemu Dengan Tuhan Sebenarnya Tuhan Sudah Tahu Tidak Saudara Atas Setiap Saudara Dan Saya Panggilannya Apa Saudara Tahu Nah Sekarang Persoalannya Kita Tahu Tidak Saudara Ini Persoalannya Saudara Karena Kalau Kita Disalah Panggilan Kita Tidak Di Posisi Kembali Yang Sebelumnya To Save The Life Of Those Who Love Him Along The Same Line As The Life Of His Son Indonesia Kembali Kebelakangnya Lagi Dari Semula Untuk Menjadi Serupa Dengan Gambarannya Nah Ini Kita Tidak Paham Ini Saudara Jadi Persoalan Yang Tidak Pernah Mekanismenya Jadi Tidak Pernah Nyambung Tidak Pernah Bisa Connect Dengan Tuhan Amazing Grace Tidak Terjadi Karena Problemnya Disini Karena Apa Yang Kita Ikuti Apa Yang Kita Kerjakan Apa Yang Kita Lakukan Dalam Pelayanan Saudara Bukan Yang Tuhan Sudah Sebetulnya Skenariokan Darimu Maka Hari-hari Ini Saudara Kalau Istilahnya Kita Mungkin Kalau Ada Di Posisi Yang Mentok Atau Dalam Posisi Yang Stuck Siapa Tau Tuhan Sedang Mementokkan Dan Stuck Kita Supaya Kita Ini Sedang Mau Dibawa Kembali Untuk Masuk Di Panggilan Yang Sebenarnya Mari Kita Lihat Itu Saudara Karena pada Nanti Kita Lihat Panggilan Itu Wow Itu Luar Biasa Oke Lanjut Terus Nah Ini Saudara Oke Ada Bagian Tuhan Dan Bagian Tuhan Saya berharap Saudara Sepaham Tadi Saudara Karena Saudara Tuhan 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 Kenapa Tidak Terjadi Nanti Dulu Mungkin Tuhan Ngomong Lu Kamu Tidak Ikut Dalam Skenarioku Ada Bagian Tuhan Dan Saudara Dalam Bagian Itu Ada Bagian Tuhan Tuhan Kerjakan Ada Bagian Kita Saudara Lanjut Nah Ini Saya Beri Contoh Saudara Bahwa Ada Tidak Bagian Kita Ini Contoh Saya Ambil Di Matthew 11 28 29 Hanya Di Satu Kata Yang Paling Depan Saudara Dan Di Satu Kata Yang Paling Depan Dikatakan Apa Saudara Mari Bahkan Di Itu Bagian Tuhan Kalau Otak Kita Berfungsi Hanya 10% Berarti Kalau Tuhan Pun Sebetulnya Bagian Tuhan Yang Dikatakan 90% Berarti Sebenarnya Apa yang Harus kita Usahakan Yang Kecil Yang Dibilang Ames Inggris Yang Kecil Yang Cuman 5 10% Karena Otak Kita Dipakai 10% Seharusnya Maksimal Tidak Saudara Iya Nanti Saudara Mungkin Kalau Tanya Iya Maksimal Neng aku Bodoh Sama Saudara Saya Juga Bodoh Saudara Salah Satunya Saya Juga Mencari Tuhan Dulu Saya Cari Dukun Saudara Suruh Cari Sabuk Saudara Biar bisa Tinju Menangan Main Tennis Menangan Saudara Pakai Bulu Saudara Komplet Saya Sudah Pernah Lewatin Itu Ya Karena Saya Memang Merasa Saya Tidak Bisa Tapi Saya Mau Berkata Kembali Lagi Saudara Dan Saya Pada Sudah Bertobat Saudara Menjadi Yang Bah Saudara Saudara Dan Saya Didesain Engkau Menjadi Sama Dengan Tuhan Engkau Sebenarnya Memiliki Kapasitas Itu Walaupun Kalau Tidak Dibuka Sama Tuhan Engkak Bisa Saya Mau Jangan Sampai Aku Bodoh Aku Tidak Bisa Apa-apa Saudara Itu Itu Yang Itu Setan Atau Pendosa Itu Sering Ngomong Buat Saudara Dan Saya Sehingga Kita Terus Bodoh Saudara Dan Kita Terus Tidak Bisa Makanya Kalau Kerjanya Juga Yang Tidak Bisa Yang Tidak Isah Saudara Saudara Kerja Di Luar Orang Dunia Lihat Saudara Saudara Pelayanan Aja Orang Lihat Kok Saudara Kau Nyanyinya Seperti Apa Kau Nyanyinya Sungguh Sungguh Tidak Orang Yang Dunia Yang Jago Kemarin Ada Pemain Basket Itu Dateng Saudara Saudara Tau Pemain Basket Itu Dateng Yang Sorry Bukan Pemain Apa Pelatih Pelatih Basket Yang Nanti Senen Akan Dateng Jam Dua Ini Disini Ya Kalau Saudara Anak-anaknya Juga Berminat Untuk Belajar Dateng Dan Dia Bisa Merasakan Hadirat Tuhan Di tempat Ini Dan Dia Bisa Lihat Setiap Pelayan Pelayan Kita Yang Serius Yang Kelihatan Enggak Yang Dimimbar Yang Mainnya Musik Yang Sungguh Yang Enggak Yang Ngobrol Mungkin Sambil Chatting Kelihatan Enggak Saudara Bahkan Maaf Saudara Dunia Mencari Eh Kamu Benar Bersama Dengan Tuhan Ya Tunjuk Maka Karena Tuhan Tahu Itu Tuhan Pasti Akan Membawa Enggak Saudara Kita Untuk Kembali Di posisi Yang dimana Saudara Dan Saya Adalah Anak-anak Tuhan Yang Luar Biasa Betul Kita Nanti Akan Berbeda Dengan Mereka Karena Mereka Akan Berusaha Dengan Kekuatannya Tanpa Tuhan Hanya 10% Kita Yang Sama Dengan Mereka 10% Tetapi Kita Bersama Dengan Tuhan Yang Punya 90% Saudara Tapi Jangan Lupa Yang 10% Bagian Kita Kita Pahamin Dan Kerjakan Atau Enggak Saudara Ini Saudara Lanjut Yesaya 60 Lihat Saudara Bangkitlah Bagian 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 Kita Tidak Saudara Menjadi Teranglah Lihat Saudara Kita Mungkin Bisa Bosen Mendeklarasikan Ini Kalau Kita Tidak Paham Saya Hari-hari Ini Tambah Excited Saudara Mendeklarasikan Ini Karena Kalau Tuhan Mau Saya Harus Bangkit Dan Menjadi Terang Dan Tuhan Memang Mau Saya Tidak Mampu Berarti Nanti Tuhan Akan Kasih Kemampuan Tidak Saudara Iya Tuhan Pasti Nanti Kasih Kemampuan Yang 90% Akan Mulai Beker Tapi Kita Tidak Bisa Bangkit Menjadi Terang Tapi Kita Tidak Lakukan Bagian Kita Benar Kita Bangkit Menjadi Terang Itu Adalah Pekerjaan Tidak Saudara Iya Lanjut Nah Ini Bagian Kita Saudara Yang Kadang Seringkali Kita Lupakan Dan Disini Dikatakan Ini Yesus Sendiri Yang Ngomong Saudara Lukas 14 28 Siap Sebab Siapakah Di antara Kamu Yang Kalau Mendirikan Sebuah Menara Tidak Duduk Dulu Membuat Anggaran Biaya Intinya Sebetulnya Apa Saudara Apapun Yang Tuhan Sering Munculkan Atau Bisa Kasih Mimpi Pernyataan Buat Kita Ternyata Juga Ada Bagian Kita Yang Kita Harus Benar-benar Bisa Memahami Bahkan Kalau Perlu Kita Harus Bisa Mengukur Menghitung Saudara Memprediksi Saudara Bahkan Mencari Informasi Supaya Apa Yang Tuhan Nyatakan Itu Bisa Terealisasi Dengan Tepat Dan Benar Saya Saudara Termasuk Yang Akhirnya Saya Trauma Saudara Dengan Sebenarnya Sebuah Panggilan Yang Tuhan Beri Dalam Hidup Saya Dan Saya Mengubur Dari Tahun 2012 Karena Pada Itu Istilahnya Pelayanan Kita Luar Biasa Dan Memang Roh Kudus Mendorong Untuk Kesana Jadi Saya Berhenti Yaitu Apa Saudara Saya Berhenti Kerja Dan Saya Tidak Kerja Saudara Saya Pelayanan Dan Itu Pun Buat Saya Luar Biasa Saya Alami Saudara Tapi Saya Baru Ngerti Bahkan Ternyata Mengubur Itu Salah Kenapa Saudara Saya Kubur Karena Saya Trauma Saudara Karena Di Beberapa Tahun Sebelum Itu Memang Saya Berkali Kali Dapet Mimpi Dan Setiap Kali Saya Dapet Mimpi Mengen Kerjaan Yang Saya Pegang Dan Itu Luar Biasa Terjadi Itu Pun Kalau Jujur Saya Ngomong Jujur Saudara Semuanya Yang Tuhan Beri Mimpi Terjadi Tapi Apakah Semuanya Saya Dapat Tuntung Disitu Enggak Kenapa Saudara Karena Saya Tidak Belajar Karena Saya Tidak Mau Belajar Yang Namanya Itung Ukur Saya Tidak Mau Belajar Pada Tuhan Membuat Sebuah Pernyataan Dan Ini Kira-kira Kalau Oke Tuhan Membuat Pernyataan Ini Ada Sesuatu Yang Menarik Dan Bagus Untuk Di Investasikan Kira-kira Titik Murahnya Di Kira-kira Baiknya Belinya Kapan Saya Tidak Belajar Saya Tidak Belajar Sejarahnya Dari Perusahaan Yang Saya Investasi Saya Tidak Belajar Mengenai Fundamental Saya Tidak Belajar Bahwa Perusahaan Itu Lagi Punya Agenda Apa Dan Semua Yang Barusan Saya Ucapkan Itu Ada Pengaruh Dan Efek Dari Pada Nilai Daripada Perusahaan Itu Saya Tidak Belajar Dan Saya Sempat Nyalain Tuhan Juga Tuhan Walaupun Akhirnya Itu Kejadian Iya Lah Kok Tidak Ngerti Saudara Tau Tahun 2000 Justru Dari Masa Pandemik Ini Tiba-tiba Karena Situasi Dan Semuanya Mungkin Melalui Pandemik Saya Percaya Setiap Kita Pasti Mengalami Persoalan Yang Namanya Persoalan Keuangan Ya kan Saudara Mulai Menjerit Dan Disitulah Roh Kudus Baru Mulai Berterus Terang Dalam Hidup Saya Ini Loh Kamu Tidak Pernah Melakukan Bagian Kamu Pikir Jadi Anakku Anak Yang Mau Gampang Males Kamu Tidak Akan Pernah Jadi Ayo Belajar Mau Tidak Ya aku Takut Saudara Saya Trauma Saya Trauma Saya Takut Kalau Ini Terjadi Lagi Dalam Hidup Saya Dan Saya Mengusahkan Lagi Dan Akhirnya Malah Saya Habis Beberapa Orang Di Sekeliling Saya Berkata Ngapain Kamu Kerja Kerja Yang Model Kayak Gitu Itu Judi Tapi Saudara Pak Doktor Saya Belajar Saya Baru Ngerti Bahkan Saya Mulai Mempelajari Ayo Belajar Jangan Lihat Orang Di Sekeliling Lihat Orang Yang Ada Di Dunia Melalui Mediamu Lihat Google Lihat Youtube Lihat Dalam Sana Kamu Lihat Kenapa Orang-orang Itu Berhasil Kamu Lihat Kenapa Orang-orang Itu Gagal Kamu Analisa Kenapa Dirimu Gagal Kenapa Kamu Lihat Ada Teman-teman Yang Gagal Lanjut Oh Sorry Belum Lihat Saudara Saya Mau Berkata Saudara Bagian Kita Saudara Secara Umum Maksud Ya Saudara Kembali Lagi Mungkin Kalau Di antara Saudara Yang Mungkin Dapat Rema Khusus Dari Tuhan Dan Tuhan Cuman Berkata Percaya Ya Ikutin Tapi Maaf Kata Saudara Jangan Gunakan Itu Menjadi Senjata Pamungkas Untuk Apa ya Saudara Menjadi Alasan Buat Kita Itu Persoalan Oh Itu Pak Yohanes Bilang Dimimbar Terus Percaya Saja Saya Dulu kan Tipenya Begitu Saudara Nekat Terus Pokoknya Tak Jalanin Tapi Saudara Tidak Semua Secara Khusus Bisa Begitu Apalagi Secara Umum Intinya Apa Saudara Modal Percaya Saja Tidak Kita Harus Percaya Nomor Satu Setiap Rema Tuhan Tetapi Alangkah Menjadi Luar Biasanya Kalau Saudara Percaya Dan Akhirnya Apa yang Saudara Dapatkan Dari Tuhan Saudara Bahkan Bisa Menguasai Saudara Itu Ngukur Saudara Wow Itu Yang Sebenarnya Nanti Akhirnya Rencana Tuhan Yang Akan Jadi Atas Hidup Saudara Dan Saya Lanjut Ini Saudara Ini Nanti Yang Menjawab Saudara Dan Saya Saya Sambil Apa Sedikit Saya Saksikan Belum Sambung Sambung Nanti Terus Nyambung Seorang Petani Yang Bekerja Keras Harusnya Yang Pertama Menikmati Hasil Usahanya Saudara Dalam Bahasa Indonesia Saja Ditulisnya Apa Saudara Bekerja Keras Berarti Diusahakan Enggak Saudara Iya Maaf Saudara Enggak Saya 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 Nanem Pupuk Sembarangan Bibitnya Sembarangan Nanti Belum Lihat Tanahnya Belum Lihat Cuacanya Belum Lihat Disitu Nanti Hama Apa Yang Sering Berkeliaran Kita Cuman Tuhan Bilang Nanem Percaya Dalam Nama Tuhan Saya Sudah Praktek Saudara Ini Ada Teman Teman Saya Kita Dapat Itu Yang Katanya Pupuk Keren Saudara Tambah Doa Dan Ini Puasa Dan Deklarasi Nanti Nanti Akan Luar Biasa Dan Kita Lakukan Selama Dua Tahun Saudara Petaninya Sampai Jadi Apa Ya Saudara Mungkin Kami Jadi Batu Sandungan Karena Munculnya Ujungnya Sudah Didoain Saudara Kami Sampai Giliran Punya Tim Pokoknya Minimal Seminggu Sekali Pasti Datangin Ke lokasi Untuk Doain Dan Deklarasi Saudara Hasilnya Tetap Hanya 30% Dari Normal Karena Kita Pakai Pupuk Organik Saudara Kita Tidak Mempelajari Banyak Hal Kita Tidak Mempelajari Sejarah Awal Tanah Yang Dimana Kita Kerjasama Ini Seperti Apa Kita Main Gampang Saja Bahasa Inggrisnya Keren Saudara Dikatakan Apa Saudara It's The Diligent Va Mal Saudara Saudara Tau artinya Diligent Saudara Diligent Itu Pandai Pinter Cerdik Saudara Itu Ngukur Menurut saya Komposisinya Di dalam Satu kata Ini Banyak Seperti Itu Keren Saya mau Berkata Saudara Tuhan Juga Menanti Ada Bagian Kita Dan Mungkin Kita Berkata Ya Bener Yang Tadi Saya Sambungkan Lagi Saya Bodoh Saya Gak Bisa Ini Ayat Belum Selesai Saudara Ada Ayat Yang Ketujuh Yang Keren Dan Disini Dikatakan Perhatikanlah Apa Yang Kukatakan Tuhan Akan Memberi Kepada Saudara Dan Saya Pengertian Akan Segala Sesuai Saudara Saudara Saya Mau Berkata Justru Karena Kita Ikut Tuhan Hari-hari Ini Maka Kita Yang Bodoh Tapi Karena Kita Mau Ada Di Dalam Skenario Tuhan Maka Nanti Nah Itulah Amazing Greece Yang Akan Memampukan Saudara Dan Saya Walaupun Harus Di Ikuti Saudara Saya Ditegur Sama Tuhan Mengenai Pekerjaan Saya Yang Lama Yang Saya Kubur Dan Saya Trauma Dan Tuhan Malah Tidak Mencuru Kamu Cari Ambat Tuhan Kalau Perlu Doain Tangan Kaki Dua Atau Saudara Atau Ambat Tuhan Enam Sekalian Nah Kaki Enam Biar Komplet Tangannya Enam Sekalian Biar Sampai Pendeng Jadi Urapan Komplet Cari Nabi Cari Ini Saudara Enggak Saya Ngomong Begini Jangan Sampai Saudara Salah Tangkap Oh berarti Kita Tidak Perlu Nanti Dulu Kita Ini Sudah Kebanyakan Diurapi Tuhan Sudah Melakukan Bagiannya Melalui Hampanya Mengurapi Urapannya Tidak Jalan Nah Ini Saudara Yang Pertama Yang Saudara Dan Saya Harus Kejar Dan Cari Saudara Ayo Saudara Tahu Tidak Panggilan Saudara Apa Ini Saudara Saya Sekarang Jadi Paham Tuhan Ampuni Aku Seringkali Kalau Dipaksa Suruh Kerjain Kerjain Yang Susah Lama Aku Jengkel Sampai Yang Maksa Kamu Ini Sekarang Saya Baru Paham Oh Tuhan Yang Memang Panggilan Ku Karena Memang Itu Engkau Kok Rasanya Tidak Adil Tuhan Tidak Pernah Tidak Adil Sama Hidup Kita Tapi Mari Kita Pahami Dulu Setiap Agenda Dan Rencananya Dalam Hidup Kita Maka Sekali Lagi Juga Saudara Jangan Sampai Kita Kaku Apalagi Begini Oh Ya Aku Pertama Ikut Tuhan Aku Punya Pekerjaan A Ya kan Saudara Aku Punya Pelayanan A Dan Kita Tidak Tanya Sebenarnya Kekuatan Kita Ini Dimana Kalau Ternyata Pekerjaan Yang Tuhan Mau Adalah Pekerjaan B Saudara Atau Mungkin Tiba-tiba Tuhan Sifting Sifting Berubah Berubah Dan Kita Tidak Mau Berubah Tidak Bisa Saya Tahu Saya Sudah Kebanyakan Diurapi Didoain Sama Pemimpin Pemimpin Yang Luar Biasa Tuhan Berkata Sekarang Waktunya Bagian Mu Harus Mulai Engkau Usahakan Ayo Belajar Dan Pada Waktu Saya Mulai Memahami Saudara Saya Mulai Belajar Tuhan Ternyata Saya Ngawur Ya Tuhan Kalau Engkau Beri saya Mimpi Settle Mentah Mentah Begitu Tuhan Beri saya Mimpi Saudara Langsung 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 Lihat Menurut Otak Pikiran Saya Saya Berdoa Saya Tidak Mulai Memakai Istilahnya Ilmu Pengetahuan Yang Tuhan Beri Dalam Hidup Kita Belajar Ini Baiknya Murahnya Dimana Waktunya Kapan Indeknya Sudah Mumpuni Atau Belum Saya Tidak Belajar Disitu Saudara Jadi Bahkan Nanti Kalau Istilahnya Dalam Perusahaan Ini Masuk Di Saham Dan Itu Ada Indek Setelah Keseluruhan Indeknya Turun Ya Saya Demaja Oh Biarin Karena Saya Tidak Paham Setelah Saya Dalemin Oh Bahkan Saya Barumur Mengerti Bahwa Mungkin Bener Tidak Di Dalam Investasi Seperti Di Perusahaan Di Saham Itu Ada Yang Judi Ada Saudara Yang Judi Apa Saudara Kalau Saudara Dan Saya Tidak Paham Apa Atau Perusahaan Yang Saudara Investasikan Pada Waktu Saya Mulai Belajar Saudara Saya Mulai Dalemin Saya Bahkan Belajar Dari Orang Orang Dunia Dan Mereka Berkata Aku Bisa Jadi Besar Aku Tidak Ngawur Aku Belajar Aku Lihat Kapan Lagi Murah Aku Cari Perusahaan Yang Bagus Bahkan Aku Buat Yang Namanya Money Management Wah Saya Kaget Saudara Saya Belajar Disitu Oh Apalagi Saya Dulu Karena Saya Tipe Orang Yang Kadang Kalau Sama Tuhan All out All out All out Begitu Saudara Jadi Kalau Tuhan Kasih Ngimpi Ya Nanti 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 Kalau Sudah Kena Wah Mabuk Seleng Karena Kalau Rugi Mantap Itu Dulu Saya Dan Akhirnya Saya Belajar Lihat Bisa Orang 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 Yang Berhasil Saudara Ini Sekalian Kalau Saudara Ada Yang Bergerak Disini 80% Aset Mereka Saudara Mereka Masukkan Di saham Yang fundamentalnya Solid Yang Dia Berkata Aku Tidak Akan Rugi Walaupun Dia Mungkin Turun Tapi Aku Tahu Harga Normalnya Dimana Satu Titik Pasti Akan Kembali Dan Tidak Dalam Waktu Lama Jadi Akhirnya Saya Belajar Saudara Padahal Saya Di Pandemi Saya Melihat Ada Teman Teman Juga Aduh Meluh Kerjaan Apa Gimana Saya Saya Juga Sama Saudara Tuhan Cuma Saya Diam Aja Masa Saya Gembar Gembor Saya Menjadi Seorang Pemimpin Konyol Walaupun Di hati Aduh Mau curhat Sama Siapa Ya Akhirnya Curhat Sama Tuhan Saya Puji Tuhan Curhat Sama Tuhan Dimarah Sama Tuhan Ayo Belajar Begitu Saya Pelajarin Wow Saya Lihat Keren Bisa Ini Walaupun Mungkin Kadang Berpikir Tuhan Lah Kira-kira Berapa Belas Tahun Yang Lalu Pada Waktu Saya Masih Ada Dikegerakan Pada Waktu Uang Saya Pegang Masih Banyak Nah Ini Saudara Saya Mau Berkata Nanti Kalau Tuhan Memang Yang Punya Skenario Maka Tuhan Juga Bisa Yang Membuka Aja Ada Lagi Sebelum Nanti Saya Sambung Kesaksian Saya Yang Terakhir Lanjut Lanjut Jadi Ini Saudara Yang Saudara Dan Saya Harus Lakukan Memadukan Antara Doa Ngerti Yang Tuhan Menjadi Kendaki Dalam Hidup Kita Dan Belajar Saudara Dalam Matius 10 16 Dikatakan Lihat Aku Mengutus Kamu Seperti Domba Di Tengah Tengah Serigala Dalam Bahasa Inggrisnya Apa Saudara This Is Hazardous Word Saudara Sekali Lagi Bahasa Inggrisnya Keren Kita Hidup Dalam Dunia Yang Berbahaya Kenapa Berbahaya Saudara Karena Saudara Dengan Sekeliling Saudara Membedakan Mana Yang Domba Dan Mana Yang Serigala Bisa Saudara Lihat Saudara Susah Bahkan 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 Kadang Orang Di Sekeliling Kita Yang Bahkan Dekat Dengan Kita Tiba 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 Bisa Jadi Buaya Dan Serigala Saudara Tiba 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 Bisa Mitnah Saudara Tiba Tiba Bisa Makan Uang Saudara Ya kan Saudara Itu fakta Tapi Disini Tuhan Berkata Sebab Itu Hendaklah Kamu Cerdik Seperti Ular Dan Tulus Seperti Merpati Ini Yang Saudara Dan Saya Harus Renungkan Bahkan Kenapa Tuhan Apa Saudara Memunculkan Dulu Bukan Yang Ke Arah Ketuhan Yaitu Yang Tulus Tetapi Apa Saudara Yang Cer Kalau Bahasa Inggrisnya Malah Rada Menurut Saya Lebih Tajem Walaupun Mungkin Ini Kalau Kita Salah Arti Bisa Berbahaya Karena Disini Dikatakan Apa Saudara B.S.E. Kaning Saudara Saudara Tau Kaning Ini Bukan Naning Bukan Istrinya Pak Usia Ini Kaning 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 Itu Sebetulnya Di Dalamnya Itu Saudara Kalau Dalam Bahasa Chinese Itu Apa Ya Ligiat 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 Loh Kok Yesus Ngomongnya Kayak Gitu Saya Mau Saudara Dan Saya Pahami Tuhan Tidak Mau Kita Terlalu Polos Dan Dengan Mudahnya Dilicikin Sama Orang Di Sekeliling Kita Saudara Tuhan Tidak Mau Mari Kita Belajar Kalau Cerdik Ada Bagian Kita Tidak Saudara Oh Lanjut Kunci Yang Berikutnya Saudara Mari Kita Melakukan Dengan Mata Yang Tertuju Ibrani 12 E2 Kepada Tuhan Yesus Yang Memimpin Kita Dalam Iman Dan Membawa Iman Kita Itu Kepada Kesempurna Saudara Ini Saudara Tertuju Mata Yang Tertuju Apa Saudara Artinya Ini Sebenarnya Yang Dibahas Di Kutbah Tadi Pagi Pak Yowab Itu Membahas Apa Saudara Gagal For Kalau Saya Saudara Mata Yang Tertuju Kepada Tuhan Yesus Kalau Andai Kata Problem Kita Tidak Tertuju Disitu Berarti Persoalannya Apa Saudara Salah Fokus Ya Itu Saudara Mari Hari Hari Ini Jangan Sampai Saudara Dan Saya Salah Fokus Yang Engkau Kejar Yang Engkau Tekunin Adalah Yang Bukan Daripada Tuhan Hati Hati Karena Ini Putaran Terakhir Untuk Kita Merevisi Lagi Terlambat Terlambat Saya Hari-hari Ini Belajar Tuhan Mulai Berkata Kalau Engkau Mau Dengar Aku Engkau Mulai Berhenti Untuk Menilai Orang Dan Menghakimi Siapapun Dan Mungkin Apapun Itu Yang Ujungnya Kena Di Kamu Dan Seolah Kamu Akan Menyalahkan Orang No Fokus Kamu Kepada Aku Ngerti Engkak Rencanaku Dalam Hidup Ngerti Engkak Karena Engkau Nanti Disitu Saja Waktumu Sudah Habis Saya Mau Berkata Saudara Kalau Hari-hari Ini Malah Kita Lagi Fokus Nyalain Orang Lain Liatin Orang Lain Saudara Ini Kita Sudah Salah Fokus Dan Mungkin Kita Sebetulnya Posisinya Sudah Bukan Dipanggilan Seperti Yang Tuhan Mau Bahasa Inggrisnya Keep Your Eye On Jesus Who Both Begin And Finish The Race We Are In Tuhan Mau Hari-hari Ini Mata Hati Saudara Dan Saya Benar-benar Fokus Supaya Benar-benar Lihat Yang Dari Tuhan Saya Sambung Saudara Dengan Tadi Ada Lagi Enggak Sorry Oh Iya Ini Enggak Apa Nanti Kita Baca Bersama Sama Ini Tiba-tiba Menjadi Sebuah Rema Yang Tiba-tiba Tuhan Munculkan Buat Saya Pribadi Juga Karena Pada Waktu Saya Lihat Ada Teman-teman Yang Punya Persoalan Juga Baik Yang Sakit Akhirnya Saya Bantu Oh Karena Saya Lihat Ada Obatnya Bisa Terus Ada Yang Punya Persoalan Dalam Masalah Apa Pekerjaan Dan Mungkin Mereka Ada Uang Nganggur Dan Saya Rekomendasi Saya Mulai Mendalami Tuhan Mulai Membukakan Saudara Dan Tiba-tiba Saya Baru Mulai Mengerti Oh Buat Portofolio Sebegini Dan Saya Masih Ingat Saya Bermula Dari Tuhan Dorong Nak Bagiin Aja Kamu Beli Perusahaan Apa Yang Bagus Ceritain Ke Mereka Saya Ceritain Saudara Ke Mereka Ini Fundamental Begini Gini Walaupun Mungkin Beberapa Di antara Mereka Karena Generasi Yang Sekarang Rada Kurang Sabar Mungkin Yang Tipe Yang Saya Ini Apa Ya Pelan Tidak Tidak Secepat Itu Tapi Lumayan 20% Dan Dia Ada Sideways Sideways Itu Nanti Bergerak Di Dalam Harga Tertentu Atas Bawahnya Ada Titiknya Saja Dan Saya Juga Bermain Beberapa Kali Disitu Istilahnya Menginvestasikan Tapi Ujungnya Jadi trading Dalam Bahasa Apa Persahaman Itu Sculping Sculping Itu Jadi trading Jangka Pendek Dan Lumayan 2% 4% Sebulan Mungkin Ini Satu Setengah Bulan Agak Pacekle Ya Sudah Tapi Biarin Karena Saya Tahu Prediksinya Seberapa Saya Mulai Bagikan Ke Teman Saya Mulai Cerita Cerita Ini Lihat Yuk Kita Belajar Kita Mulai Atur Tata Kalau Engkau Punya Portofolio Ini Makanya Saudara Saudara Mungkin Kalau Yang ada Punya Persoalan Dalam Masalah Keuangan Yuk Coba Benai Dari Cara Manajemen Keuangannya Saudara Dimana Dimana Bahkan Kalau Saudara Pemasukan Pengeluarannya Saudara Harus Mulai Hitung Ukur Bahkan Kalau Saudara Tidak Disuruh Sama Tuhan Saya Merekomendasikan Bahkan Mungkin Saudara Yang Pemasukan Dan Keuangannya Terbatas Saudara Sudara Sudah Berdoa Sudara Lakukan Apapun Dan Sudara Terbatas Kemarin Saya Diberkatin Oleh Salah Satu Pemimpin Yang Lain Menyampaikan Ini Jadi Saudara Nanti Belajar Saudara Pengeluaran Hidup Saudara Yang Sudah Secara Pasti Berapa Yang Dimana Itu Tidak Saya Dikutik Saudara Contoh Misalnya Saudara Harus Membayar Listrik Air Terus Saudara Mungkin Kalau Ada Cicilan Rumah Kalau Yang Di Kota Besar Ada Begitunya Yang Dimana Itu Tidak Saya Diotak Ketik Nah Itu Saudara Harus Kelompokkan Sendiri Nanti Penghasilan Saudara Dalam Satu Bulan Itu Saudara Sisikan Dulu Uangnya Untuk Buat Cover Itu Dan Selebihnya Dari Itu Mungkin Kalau Itu Bicara Uang Makan Saudara Atau Uang Yang Lebih Dan Memang Itu Nah Itu Saudara Ini Saya Bicara Yang Secara Umumnya Saudara Perpuluhkan Saudara Yang Imannya Nyampe Oh Tidak Penghasilanku Seberapa Tak Perpuluhkan Lakukan Tapi Jangan Saudara Ngomel Kalau Saudara Lakukan Dan Ternyata Saudara Tekor Terus Saudara Mesti Berdoa Tanya Tuhan Maksud Lihat Dari Hari Ini Ada Banyak Orang Yang Salah Kaprah Seolah Nanti Bahkan Saya Datang Di Komsel Komsel Pak Gajiku Segini Buat Hidup Aja Kurang Terus Pie Pak Seolah Tuhan Itu Jahat Saudara Saya Mau Berkata Tuhan Tidak Sejahat Itu Saudara Nanti Kalau Engkau Memaksakan Bukan Seperti Yang Tuhan Mau Jangan Salahkan Tuhan Kok Menjadi Kecewa Pahit Sama Tuhan Tidak Enak Ikut Tuhan Kok Kayak Gini Nanti Dulu Karena Di Alkitab Bahkan Dalam Menabur Dan Memberi Dikatakan Disitu Engkau Hendaklah Memberinya Dengan Ikhlas Bukan Saudara Ikhlas Itu Saudara Kita Punya Ikhlas Yang Luar Biasa Ini Tapi Saudara Harus Memberi Dengan Hati Yang Tulus Jangan Memberi Nanti Dipikirin Terus Aduh Aku Memberi Segini Nanti Ini Kurang Ini Gini Di Sisi Lain Saya Juga Mau Berkata Jangan Sampai Saudara Memanfaatkan Oh Pak Yones Bilang Begitu Hahaha Gitu Saudara Saya Mau Berkata Nanti Urusannya Masing Masing Dengan Tuh Tapi Saya Mau Memberi Sebuah Penghiburan Buat Saudara Saudara Ayo Tes Ayo Boleh Saudara Tes Engkau Yang Benar-benar Uangnya Mepet Maksudnya Buat Management Saudara Nanti Kalau Mau Ngobrol Lebih Lagi Ayo Saudara Nanti Kita Tes Tuhan Sejahat Itu Pandak Saudara Saya Percaya Tuhan Tidak Mau Menyiksa Kita Apalagi Maaf Saudara Kalau Tuhan Tidak Suruh Saudara Perpulan Dari Omset Saudara Jangan Lakukan Semua Yang itu Bahkan Itu Hanya Terlakukan Oleh Orang Orang Khusus Saudara Harus Berdoa Betul Kita Harus Meningkatkan Iman Kita Iya Tapi Jangan Sampai Iman Saudara Hancur Pada Waktu Saudara Menabur Aku Tuhan Ini Disuruhnya Begini Nanti Perpulan Kesitu Nanti Persembahan Kesini Nanti Ada Lagi Itu Buat Persembahan Ke Pulau Nanti Ada Lagi Buat Ini Tapi Seringkali Kita Tidak Sadar Kita Berusaha Menjadi Yang Rohani Ngawur Saya berharap Kita Jangan Jadi Ngawur Tuhan Tidak Mau Saudara Sengsara Tapi Kalau Memang Tuhan Suruh Lakukan Ataukah Suruh Secara Apa Bukan Secara Rutin Tetapi Sesekali Lakukan Tiba-tiba Penghasilanmu Tuhan Bilang Kasih Semua Lakukan Saudara Saya Kalau Berdoa Tuhan Dorong Kemarin Ada Acara Luar Biasa Tuhan Tunjukin Angka Ya Saya Lakukan Angka Saudara Saya Sudah Tidak Pakai Itung Ukur Money Management Tetapi Itu Bukan Secara Umum Dan Rutin Saya Jadi Belajar Ternyata Investasi Yang Betul 80% Harus Cari Yang Safe Saudara Makanya Saudara Maaf Yang Mungkin Bermain Di Saham Saudara Saya Dari Mimbar Merekomendasikan Saudara Kalau Yang Investasinya Lebih Dari 20% Kalau Sampai Keturunan Dan Rugi Jangan Salahkan Sahamnya Oh Judi Saudara Karena Saya Melihat Orang Dunia Yang Jago Dan Mengembangkan Dia 80% 80% 80% Dicari Saham Saham Safe Dia Pegang Cash Itu Hanya 10% Dia Pakai Yang 10% Untuk Saudara Cari Saham Saham Yang Mungkin Punya Potensi Lompatan Yang Luar Biasa Akhirnya Saya Pelajarin Saya Beri ke Teman-teman Saudara Saudara Tau Saya juga Tidak Ngerti Saya Tau Dalam Beberapa Waktu Ini Tuhan Lagi Menyingkapkan Buat Saya Saya Sebenarnya Saudara Tidak Terlalu Tertarik Dengan Bisnis Saya Lebih Tertarik Dengan Jiwa-jiwa Saudara Saya Merasa Pada Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Anggap Aduh Kalau Kumpulnya Dengan Uang Najis Bahkan Kalau Saudara Mau Tau Isakar Ke Israel Berapa Tahun Pertama Saya Tidak Pernah Ikut Saya Menghindar Saudara Aku Aku Tuhan Walaupun Saya Baru Sebelum Pandemik Tahun 2020 Januari Tiba-tiba Tuhan Dorong Nak Kamu Berangkat Dan Pada Pandemik Kita Punya Persoalan Banyak Baik Kita Di Lockdown Mandiri Pelayanan Tidak Ada Semua Saudara Dan Kita Harus Menjerit Kepada Tuhan Dan Tiba-tiba Tuhan Baru Menyatakan Dirinya Kalau Buat Saya Nak Kamu Harus Bertobat Kamu Punya Panggilan Cuman Kalau Engkau Tidak Belajar Maka Panggilan Tidak Akan Pernah Menjadi Terang Dan Saya Mulai Pelajarin Saya Mulai Dalemin Saudara Bahkan Saya Mulai Menggunakan Dengan Sistem Orang Itu Karena Saya Doa Tuhan Tuhan Aku Pakai Sistem Nekat Atau Pakai Ilmu Ini Pakai Ilmu Ini Dulu Aja Jadi Saya Mulai Praktek Saudara Begitu Saya Cerita Sama Teman Teman Saya Malah Ceritanya Kalau Bicara Saham Di Satu Perusahaan Cuman Satu Saudara Walaupun Saya Bukan Memantau Cuman Satu Tapi Saya Buat Saya Satu Yang Solid Saya Tau Dan Saya Paling Lambat Satu Tahun Dari Sekarang Atau Mungkin Bahkan Cuman Di Akhir Tahun Dia Sudah Pastilah Profit Dari Sekarang Sudah Pasti Dan Saya Sudah Lihat Itu Dan Tuhan Bilang Kamu Bagiin Yang The Best Dan Saudara Tahu Pada Waktu Saya Bagiin Ternyata Tiba Tiba Saudara Kira Kira Beberapa Bulan Yang Lalu Saya Malah Berjumpa Dengan Ada Satu Tiba-tiba Konteks Saya Dia Bilang Begini Pak Saya Ini Kok Bapak Lagi Kesaksian Itu Saya Tertarik Untuk Menginvestasikan Saham Saya Boleh Tidak Investasi Ke Bapak Saja Saudara Saya Ini Pernah Dibawain Orang Dan Saya Tidak Suka Karena Nantinya Ada Apa-apa Itu Gimana Saya Tipe Orang Yang Tidak Mau Apalagi Maaf Saudara Nyentuh Uang Orang Tidak Tapi Memang Pada Waktu Itu Saya Lagi Berdoa Tuhan Kalau Engkau Suruh Aku Kembali Ke Bagian Dunia Ini Ini Butuh Modal Besar Dan Kalau Modal Besar Memang Benar Bisa Dikembangin Dengan Luar Biasa Saya Lihat Itu Saudara Dan Tiba-tiba Roh Kudus Berkata Nak Kan Kok Minta Ini Kok Enggak Besar Tuhan Ya Lumayan Sekian Puluh Juta Tapi Enggak Besar Dan Tuhan Diam Saya Ngerti Oh Tuhan Berkata Nak Kamu Berani Setia Dalam Perkara Yang Kecil Tuhan Dititipin Tidak Enak Sudah Menta Komisi Aja Berapa Tuhan Sekian Persen Jadi Akhirnya Saya Menta Saudara Walaupun Saya Bilang Sampai Dia Tentuin Coba Ayo Kita Ngobrol Dulu Dan Saya Bilang Pak Saya Sudah Tahu Saham Ini Bapak Saya Kasih Alternatif Yang Pertama Kamu Beli Aja Pak Buka Orkening Dewi Beli Dewi Ini Aku Beli Di harga Segini Oh Nanti Keturunan Ya Saya Beli Tenang Kita Kawal Sama-sama Bapak Nanti Saya Jual Bapak Jual Dia Bawa Anaknya Yang Ternyata Ngerjain Saham Dan Ternyata Juga Bermasalah Saudara Makanya Saudara Wah Main Saham Bermasalah Nanti Masalahnya Kita Lihat Dulu Saudara Ada Orang Yang Ternyata Bermasalah Karena Dia Mempercayakan Ke Orang Lain Saudara Saudara Bicara Investasi Saham Apalagi Nanti Lebih Dalam Lagi Ini Yang Hari-hari Ini Lagi Ngetrend Ya Saudara Saya Tidak Merekomendasikan Kita Menitip Ke Orang Lain Saudara Saudara Kalau Memang Tertarik Disitu Belajarlah Oh Itu Judi Saudara Banyak Orang Menjadi Berhasil Karena Itu Persoalannya Satu Mau Belajar Saya Bukan Tipe Orang Yang Spekulatif Tapi Saya Lagi Hari-hari Ini Sedang Mau Nurut Sama Tuhan Mau Belajar Tuhan Mau Apa Singkat Cerita Orang Itu Berkata Setelah Ketemu Ngobrol Tanya Kamu Profilnya Gimana Tahu Profil Saya Cara Investasinya Seperti Apa Dia Tahu Dia Bilang Pak Saya Memilih Tidak Mau Saya Buka Sendiri Saya Invest Saja Sama Bapak Oke Kebetulan Itu hari Sabtu Kalau Invest Tolong Sabtu Ini Transfer Dananya Karena Waktu Itu Saya Masih Ingat Senen Saya Ngerasa Naik Harus Cepat Beli Senen Saudara Tahu Dia Transfer Saudara Dan Saya Investasikan Cepat Senen Saudara Saya Tahu Pada Waktu Itu Turun Untuk Naik Indeks Kita Turun Kenceng Saham Itu Turun Kenceng Saya Beli Dan Hari Yang Sama Saudara Saya Invest Dua Jam Naik Dua Setengah Persen Saya Bilang Tuhan Gimana Ambil Aja Dulu Tuhan Ambil Saya Cut Saya Take Profit Saya Ambil Saya Tunjukkan Ke Orangnya Eh Pak Ini Sudah Untung Ini Tak Kembali 20% Buat Saya Dia Bilang Gini Tidak Lanjut Dua Hari Lagi Tak Transring Lagi Saudara Saya Tidak Ngerti Apa yang Sedang Tuhan Buat Saya Cuman Berkata Oh Ini Berarti Kalau Memang Tuhan Yang Mau Walaupun Mungkin Kita Kurang Modal Dan Apa Maka Disitulah Nanti Ada Bagian Tentu Dan Kesaksian Saudara Yang terakhir Bahkan Tuhan Bukakan Lagi Saya Ketemu Dengan Seseorang Tuhan Kalau Ini Butuh Modal Besar Untuk Bisa Gerak Tuhan Aku Males Untuk Main Di Saham Saham Yang Gorengan Kok Kira-kira Mau Bukakan Apa Satu Ketika Saya Lagi Pergi Ke Satu Tempat Saya Tidak Usah Cerita Ini Interan Aja Tapi Saya Bertemu Dengan Seseorang Dan Orang Itu Megangin HP Ngeliatin Terus Dan Saya Tanya Kamu Ini Lagi Ngapain Oh Aku Lagi Trading Ini Intinya Lebih Rada Parah Dari Korek Yang Kegerakannya Itu Dalam Sehari Ya Kalau 100-200% Itu Normal Dia Kalau Lagi Rada Ngawur 300-500 Baru Rada Ngawur Kalau Super Ngawur 1000% Mungkin Saudara Kalau Dengar Gini Wahaha Judi Ya kan Saudara Saya Juga Bilang Tuhan Terjudi Tuhan Berkata Belajar Ayo Belajar Belajar Grafik Belajar Lihat Setiap Waktu Belajar Lihat Trend Belajar Lihat Kamu Lihat Lobangnya Dimana Kekuatanmu Untuk Kamu Lihat Sebuah Apa Keuntungannya Dimana Saudara Saya Pada Waktu Itu Di Apa Obrolin Juga Sama Si Orang Ini Wah Menarik Saya Berdoa Tuhan Ini Gimana Dan Tuhan Bilang Gelitikin Hati Saya Ayo Ayo Dan Saya Masih Ingat Saudara Saya Mencoba Saya Belum Belajar Itu Edan Itulah Saya Saya Punya Keeroran Kadang Kelemahannya Nekat Saudara Tau Apa Yang Terjadi Dalam Investasi Saya Saya Main Kecil Diajarin Kamu Cara Main Begini Tidak Boleh Besar Oh Begini Dan Singkat Cerita Saudara Memang Di Awal Pertama Saya Kena Seribu Persen Saya Bilang Tuhan Moh Ini Dakaruan Iya Karena Engkau Tidak Belajar Dan Itu Kira-kira Juga Di Bulan Yang Sama Saya Cerita Mengenai Saham Ini Kira-kira Sekitar Dua Bulan Yang Lalu Saudara Tiba-tiba Tuhan Bilang Ayo Belajar Belajar Lihat Ini Lihat Itu Saya Gali Saudara Saya Gali Saudara Dan Pada Waktu Saya Gali Mata Saya Mulai Terbuka Saudara Loh Aku Saya Lihat Kok Ini Ada Tuhan Bisa Tuhan Saudara Tau Ini Jalan Kira-kira Satu Setengah Bulan Hampir Dua Bulan Dan Ini Ada Di HP Saya Saudara Saya Trading Pake Ini Kemarin Saya Hitung Total Saya Sudah Untung Kira-kira 1400 Persen Dan Setiap Kali Saya Mungkin Ada Kena Sudah Langsung Kembali Lagi Kembali 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 Lagi Saudara Tau Saya Bilang Tuhan Ini Permainan Yang Rada Gila Tapi Aku Butuh Modal Tapi Kalau Yang Modal Ini Kalau Sampai Ada Orang Yang Berani Berarti Dia harus Berani Wangilang Juga Saya Ketemu Kemarin Dengan Salah Satu Pemimpin Yang Juga Di Bisnis Saudara Kalau Kira-kira Kamu Ada Penawaran Begitu Kamu Berani Enggak Aku Enggak Berani Anta Aku Yang Menginvestasi Yang Enggak Berani Anta Aku Yang Menjadi Pelaku Yang Enggak Berani Saudara Tapi Saudara Tahu Dalam Satu Minggu Yang Lalu Ada Orang Yang Menemui Saya Karena Memang Beberapa Enggak Sengaja Kita Ngobrol Mengenai Kripto Dan Semuanya Dan Saya Bilang Oh Aku Trading Ini Enggak Kripto Dan Ini Portofolioku Saya Tunjukin Sama Dia Dalam Satu Hari Saya Main Berapa Saya Main Berapa Saudara Saya Ngerjain Berapa Trading Berapa Saudara Dan Tiba-tiba Orang Itu Berkata Kok Aku Doa Aku Dapat Dari Tuhan Aku Tak Invest Ketemu Kalau Mau Itu Kamu Harus Ngerti Ini Kalau Rugi Uangmu Ilang Aku Main Nanggung Saudara Tau Dia Bilang Apa Saudara Enggak Papa Saudara Bingung Enggak Saudara Walaupun Saudara Maaf Saudara Alkitab Berkata Kita Menjadi Pelayan Pelayan Tuhan Adalah Menjadi Pelayan Pelayan Yang Dipercaya Sorry Saudara Sampai Hari Ini Dia Investasi Di Saya Uang Nggak Minas Saudara Kita Profit Saudara Nuh Nggak Min Saya Baru Ngerti Oh Pak Petrus Di Atas Ini Bilang Isakar Isakar Tuhan Memang Hari-hari Lagi Nyari Orang Yang Tuhan Mau Percayai Tapi Kalau Kita Nggak Paham Mengenai Bagian Kita Kita Nggak Pernah Mau Belajar Nggak Akan Pernah Dan Dan Saya Terinspirasinya Dari mana Saudara Saya Ketemu Dengan Orang-orang Bahkan Yang Ada Di Batra Berkata Kamu Kerja Itu 90% Lost Tapi Pada Waktu Saya Mendalemin Tuhan Masuk Ke Google Masuk Ke Youtube Lihat Semua Saya Ketemu Dengan Orang-orang Yang Gila Mereka Orang-orang Yang Belajar Dan Mereka Orang-orang Yang Bisa Menginvestasikan Dari Puluhan Ribu Dolar Jadi Ratusan Ribu Tak Dibawah Setahun Disitu Tuhan Bila Nggak Masa Umat Tidak Bisa Ada Bagian Kuh Ada Bagian Saya Hari-hari Ini Mulai Terbuka Oh Tuhan Ampuni Aku Mungkin Selama Ini Aku Mengubur Justru Panggilan Yang Bahkan Itu Menjadi Trauma Karena Ternyata Salah Saya Saya Tidak Melakukan Bagian Saya Saya Tidak Pernah Mau Belah Saudara Tuhan Kadang Kalau Ngetes Keren Itu Biasanya Di Teman-teman Saya Yang Ngerjain Ini Investasinya 0,1 Mereka Main Yang Dibawa Kalau Yang Jago Yang Saya Lihat Di Internet Sudara Sudah Main Sampai Belasan Lot Tapi Kemarin Saya Di Bekasi Diizinkan Tuhan Saya Bilang Tuhan Boleh Nggak Sebelum Nanti Aku Share King Dengan Bisnis Engkau Show off Sedikit Jadi Saya Lihat Peluang Saudara Saya Floating Floating Itu apa Saudara Saya Andai Kata Beli Itu Harganya Turun Saudara Saudara Tau Saya Turun Turun Beli Turun Terus Tuhan Sampai Floating 1200 Tuhan Aku Saya Tidur Biarin Dobelin Triplin Tambahin Saya Nggak Nyangka Saudara Sampai Dari 0,2 Jadi Mungkin Total Saya Main Bisa Sampai 45 Lot Saudara Saya Pertama Kali Seumur Hidup Main Disitu Kayak Gitu Saya Bila Tuhan Kok Ngeri Tapi Endingnya Saya Profit 150% Saudara Saya Mau Saudara Matanya Terbuka Jangan Kita Berpikir Bahwa kita Ini Yang Mungkin Tidak Bisa Apa-apa Dan Tuhan Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Buat Saudara Dan Saya Sampai Saya Sampaikan Ini Ke Pak Petrus Pak Petrus Hari-hari Ini Memang Lagi Terus Menjerit Tuhan Aku Minta Isakar Saya Lagi Minta Didoakan Sama Mereka Kalau Kalau Memang Tuhan Memang Boleh Oke Yuk Aku Tak Fokus Tak Jarah Tuhan Kalau Boleh Ada Di Temanggung Orang-orang Yang Gila Yang Bukan Hanya Di Amerika Bukan Hanya Di Singapur Bukannya Di Jakarta Tapi Ada Orang-orang Yang Akan Jarah Kayak Orang Gila Karena Ada Tuhan Dan Kita Melakukan Bagian Kita Saya Tidak Mau Perpanjang Ini Saudara Bagaimana Dunia Akan Tertarik Terhadap Kita Dan Bahkan Penginjilan Bisa Menyentuh Kita Itu Ayat Yang Ini Dan Saya Mau Saudara Yuk Kita Bangkit Berdiri Sebelum Kita Tutup Dan Disini Katakan Matius 5 Ayat 16 Saya Mau Kita Deklarasikan Sama-sama Saudara Supaya Kalau Boleh Ini Ada Di Hatimu Supaya Kalau Boleh Ini Kau Percaya Bahari Hari Ini Engkau Bukan Menjadi Orang Yang Bukan Siapa-siapa Dan Bukan Apa-apa Kita Adalah Orang Yang Dicitakan Segambar Dengan Tuhan Kita Akan Menjadi Orang-orang Yang Tuhan Akan Memberikan Pengertian Dalam Segala Hal Dan Kita Akan Menjadi Orang Yang Luar Biasa Saudara Biar 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 Ijinkan Kita Sinkron Dengan Tuhan Ngerti Apa Yang Tuhan Mau Skenerikan Dalam Hidup Kita Lakukan Bagian Kita Lakukan Bagian Kita Benar Dua Tiga Demikianlah Hendaknya Terangmu Bercaya Di Depan Orang Supaya Mereka Melihat Perbuatan Yang Bah Dan Memuliakan Bapamu Yang Di Surga Silahkan Duduk Saudara Dunia Tertarik Dengan Nanti Apa Yang Muncul Dari Hidup Saudara Kalau Engkau Pelayan Dunia Tertarik Dengan Apa Yang Bisa Engkau Munculkan Dari Hidup Oke Engkau Doa Perang Munculkan Engkau Pengen Apa Mungkin Konseler Munculkan Bisa Memberi Solusi Buat Nereka Engkau Adalah Gembala Munculkan Sama Kalau Engkau Adalah Pebisnis Munculkan Biar Orang Lain Bisa Rasain Saya Nggak Bisa Bagiin Yang Satu Ini Karena Kapan Saya Lihat Ini Itu Tuhan Yang Buka Saya Bisa Melihat Setiap Celah Demi Celah Saya Bukan Trader Yang Long Saudara Saya Trader Yang Sculping Untuk Yang Satu Ini Tapi Itu Style Saya Dan Saya Tanya Sama Orang Ini Menurut Saya Kamu Memang Juga Rada Gila Kok Kamu Nekat Dan Sudara Uang Nggak Kecil Sudara Angkanya Sudah Triple Digit Yang Untuk Di Itu Sudara Dan Sudara Saya Bilang Kok Gini Gimana Saya Sampai Nggak Kepala Saya Kamu Dapat Mimpi Apa Tuhan Datangin Kamu Tah Dia Cuman Bilang Aku Lihat Portofolium Karena Aku Banyak Ketemu Trader Aneh Sampai Aku Pengen Kopi Kalau Bisa Tak Buatin Jadi Robot Sekalian Karena Kok Bisa Main Kayak Gini Ini Gimana Aku Enggak Ngerti Tapi Aku Tahu Ini Kayak Geraknya Kekan Kesini Aku Tahu Trendnya Tuhan Ajarin Saya Ngobrol Terus Saya Search Terus Setiap Hari Sebelum Besok Saya Search Nanti Malam Saya Search Sudara Saya Ngobrol Dengan Tuhan Saya Tanya Tuhan Trading Tidak Tiap hari Saya Bisa Trading Dunia Tertarik Dengan Apa Yang Akan Muncul Dalam Hidupmu Sudara Mari Siapkan Hati Kita Mari Kita Buang Semua Pemahaman Yang Kita Berkata Kita Bukan Siapa Siapa Dan Kita Tidak Bisa Apa Itu Manusia Lama Tuhan Tuhan Mau Kita Kenakan Manusia Baru Kita Kita Diciptakan Segam Saudara Dengan Panggilan Apapun Saudara Percaya Tuhan Akan Jadikan Saudara Menjadi Orang Yang Luar Biasa Amin Mari Saudara Kita Berdoa Biasa 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 Biasa